Pemirsa sebanyak 90 orang dalam gangguan jiwa di kota Jambi mengikuti vaksinasi. Vaksinasi ini dilakukan dikarenakan ODKJ termasuk salah satu orang yang rentan terpapar COVID-19. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu anda di rumah bersama saja informasi JekTV. Saya Rinda Audina undur diri, selamat siang dan sampai jumpa JekTV Inspirasi Kito. Vaksinasi di kota Jambi juga menyasar orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Sebanyak 90 pasien ODGJ Panti Sosial Harapan Mulia milik Binas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi mengikuti vaksinasi yang digelar Akabri 1996 di pelataran mal di kawasan Talang Banjar pada Kamis Pagi. Prosesi vaksinasi layaknya vaksinasi masyarakat pada umumnya, namun yang tampak berbeda, setiap ODGJ tersebut tampak didampingi beberapa penyelenggara vaksin agar dapat mudah menjalani mulai dari pendaftaran, screening, penyuntikan, maupun proses monitoring. Para ODGJ yang mendapatkan vaksin ini pada umumnya pasien dengan kondisi mental yang sudah membaik setelah dirawat di rumah sakit jiwa. Aryani, Kepala Yayasan Panti Sosial Harapan Mulia mengatakan, tidak ada cara khusus untuk menggerakkan para pasien disuntik vaksin dosis pertama ini. Para pasien bersedia untuk mengikuti vaksinasi. Sementara itu, salah satu nakes yang menyuntikkan vaksin mengaku gugup dan tegang menghadapi pasien. Apalagi nakes tak bisa berkomunikasi dengan baik kepada para pasien. Sementara, Ketua Penyelenggara Vaksinasi dari Akabri 1996, Kombes Pol Heru Sutopo mengatakan, vaksinasi kali ini sengaja menggandeng Yayasan Panti Sosial. Hal ini sebagai bentuk dukungan percepatan vaksinasi di kota Jambi, tidak terkecuali pun menyasar kepada para ODGC. Dimas Sanjaya Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!